Jelang final sepak bola SEA Games antara Timnas Indonesia kontra Thailand, orang tua Rizky Rido memberikan dukungan kepada sang anak untuk berjuang membela nama negara. Orang tua Rizky Rido juga mengajak masyarakat Indonesia berdoa agar Timnas Indonesia bisa mengalahkan Thailand. Timnas U22 Indonesia akan menjalani laga final sepak bola SEA Games menghadapi Thailand di Stadion Olimpik Penampian Kamboja. Doa dan dukungan diberikan seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali orang tua salah satu penggawa Timnas, Rizky Rido. Ditemui di rumahnya di Kampung Simu, Gunung Keramat Barat II, Surabaya, Suyoto yang merupakan ayah Rizky Rido menyatakan bahwa setiap hari dirinya memberikan support kepada sang anak untuk terus berjuang membela nama negara dan bangsa serta keluarga. Suyoto juga mengaku jika Rizky Rido setiap hari selalu video call dengan keluarga dan meminta doa restu saat akan bertanding. Keluarga Rizky Rido mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar mendukung Timnas Indonesia di laga final SEA Games. Support adalah seperti biasa, jadi selalu memberikan pesan, main dengan semangat tinggi, karena bela negara, bela keluarga juga, dia menangis juga. Setiap hari masih memberikan motivasi, semangat, video call gitu Pak? Selalu, lalu dia, pas kita, sebetulnya, Pak selalu menunggu timpon dari dia. Jadi, karena di sana ada kegiatan apa, kan kita nggak tahu. Rencananya pihak keluarga Rizky Rido akan menggelar nonton bareng laga final SEA Games sebagai bentuk dukungan. Dari Surabaya, Hari Tambayong melaporkan. Terima kasih telah menonton!